Halo, jumpa lagi dalam ECO ECO Design & Build kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat terakhir itu potongan ya terus dilanjutkan dengan cara membuat untuk mengeprint sesuai ukuran yang standarnya karena perlu untuk diketahui kalau setiap kita ngeprint kadang ada printer itu yang printable areanya suka berubah-ubah ya kalau misalnya kita berubah model printernya dan ini untuk menyesuaikan tersebut kita harus melihat printable areanya dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat dindingnya kita sudah masuk ke modeling 3 dimensinya nah untuk contohnya ini kita tetap pakai rumah 3x7 yang kecil dulu untuk belajar teman-teman yang masih pemula bagi yang sudah tingkat advance mungkin bisa dilewatkan yang begini dan ini semua video ini cuma untuk belajar aja dan catatan saya juga untuk siapa tahu nanti ada yang juga mau belajar atau ada yang perlu diulang saya sendiri misalnya lupa jadi bisa dibuka lagi videonya dan disini kita coba belajar bagaimana cara membuat dinding dulu ya dinding 3 dimensi disini pertama dinding dulu ya belum sampai kekusen apa biar lebih mudah bertahap kita belajarnya nah disini ada saya punya pemodelan apa namanya punya bentuk tampak sama dengan seperti ini 3x7 saya untuk kebiasaan saya kalau misalnya ini saya pakai settingan default sebenarnya ini bisa dia diatur ya apa namanya workspace-nya workspace-nya bisa diatur cuma saya pakai settingan default saya pakai Auto ke 2018 di sini kita belajar dulu 3D pakai membuat 3D pakai Auto Ketik nah untuk biasanya kalau workspace yang biasa saya pakai disini untuk drafting sama anotation ini buat gambar dua dimensi ada nah tampak potongan seperti itu nah kalau untuk tiga dimensi saya pilih ini 3D modeling yang bisa dilihat disini kan ada lower space switching jadi jadi bawa saya pakai settingan defaultnya dari Auto Ketik teman-teman jadi lebih mudah jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan apa di Auto Ketik lebih mudah aja gitu sebaiknya pakai settingan defaultnya walaupun nanti mungkin teman-teman dalam keperluannya nanti berubah-ubah bisa bisa pakai settingan sendiri gitu nah iya sesuai dengan kebutuhan nah untuk menggambar apa memulai menggambar ini sendiri menggambar dinding sendiri kita coba kita copy aja dulu ya jadi enggak ada tumpang tinggi disini copy-nya berubah posisinya kalau di workspace yang tiga dimensi ini karena lebih menekankan yang kebentuk tiga dimensinya nah ini kita copy selanjutnya kita hapus aja nih yang potongan apa ini buat membantu saja sebenarnya kita hapus dulu terserah teman-teman kalau misalnya mau dipertahankan juga enggak apa-apa cuma biar mempermudahin aja kelihatan kita aja biar bersih nah saya biasa kalau untuk tiga dimensi buat dinding tiga dimensi begini saya pakai tampilan seperti ini Hai nah ini kita ada nah kita pilih disini ya ini petri penting untuk memilih posisinya untuk ini kita perlu berapa dulu tingginya disini maksimal disini total yang tidak perlu sampai sini jadi kita nanti nanti dipisah nanti apa bikin bikin ini dipisah ya dindingnya nanti yang ini bagian bagian ini sendiri yang lurus nanti yang ini sendiri gitu terserah metodenya teman-teman sih banyak sih metodenya seperti misalnya pakai dikat atau apa nanti bisa diin bisa dicoba banyak metodenya kalau mau menggambar pilih tapi saya pilih pakai yang lurus ini dulu ya yang lurus ini dulu ini tingginya berapa Ayo kita pakai dim-dini ya Nah dim-dini hari ini jadi kalau misalnya kita di workspace di ini ada pilihatnya linia karena dimitasi dimensinya nah disini kita pilih dari atas ke bawah sampai ke level tanahnya ini 370 berarti tinggi dindingnya 3,7 standarnya nah ini kita kasih gini kita pilih dulu polisolid polisolid ingat ya kita pakai gambar yang kedua yang pertama kita pilih dulu polisolidnya terus kita ada disini ada pilihan objek klik hikuit justifat nah kita pilih hiknya dulu hiknya tadi hiknya tadi 3,7 hiknya 3,7 hiknya 3,7 itu width-nya sesuai kita mulai gambar dari awal lebar dindingnya 0,15 terus hit-fit justify ini untuk menentukan kita memulanya dia dari sisi khasnya senternya sebelah kiri-kirinya left atau right kita pilih biar-biar klik karena dia tiga dimensi jadi kita pilih sisi yang paling kelihatan kita pilih right-right nah maksudnya right itu dimana begini jadi maksudnya dia memulai kalau misalnya ini mau dipuang buat dindingnya ke arah sini berarti dia harus posisinya ada di kanan nah di like seperti ini right oke satu lagi nah ini kalau misalnya kita mau menutup ini kita tinggal pilih hdc ini close nah bukan ini kalau posisinya harus digeser nah bisa masih bisa digeser-geser ini jadi kalau misalnya mau digeser tuh bisa ini digeser terus ini kita bikin layer sendiri ya dindingnya dinding ini sudah ada enggak layar dinding jauh ada dinding nah kalau besarnya belum ada kita tinggal buat aja sebetulnya layer properties misalnya kita mau bikin dinding dua new layer dinding buah nah warnanya apa tinggal di tinggal di atur misalnya 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 Oke nah itu sudah berubah jadi nanti dia muncul di layarnya sini ada dinding nah ini kita pilih dulu kita pilih dulu objeknya kalau misalnya dipikir bikin dindingnya nah ini berubah jadi kuningnya layarnya dinding layarnya dinding air ini fungsinya untuk membedakan objek ya teman-teman kalau misalnya objeknya banyak sekali nanti biasanya 3d itu banyak dan salah satu layarnya ini bisa harus dimatikan begitu kalau perlu dimatikan bisa dimatikan karena kalau yang ini yang wcd dalam ini layar juga kita bisa matikan kita bisa matikan turn off layer on open jadi pilih dulu pilih dulu layarnya baru ini ini layar currentnya bukan aneh bukan apa namanya harusnya default jadi ini kita ubah dulu biar nah ini ini sudah terpilih jadi bisa kita matikan kita matikan disini nah ini layar dindingnya kita bikin layar utamanya ini nah ini kalau yang ini kedua ini dia wc ya nah dinding yang didalam nih mau kita bikin dinding yang didalam ini kita tinggal ukur tingginya ya mungkin ini ya nah dari bawah ini ke atas 239 239 239 jadi kita pilih dulu polisolidnya habis itu pilih apa namanya akhirnya kita pencet H H H H 2,39 oh iya tadi 2,39 oh iya oh sorry ini bukan 2,39 harus mulai terdibawah 2,59 berarti ini kita pilih lagi polisolidnya baru masukkan heightnya 2,59 nah ini presisi presisinya otokit seperti begitu bisa presisi sekali jadi tinggal diatur ini kalau di Sketchup itu kalau nggak salah coba sampai CRT tidak sampai ke milik cm terus tetapi mungkin nano settingannya nanti bisa diatur sih sebenarnya jadi ini lanjut ke kita hidupkan lagi tadi layar dinding tadi layar dinding tadi kita hidupkan lagi nah ini kita bikin match properties jadi match properties nih bisa berlaku di AutoCAD 3D atau 3D 2 dimensi nah ini selanjutnya tadi sudah kita sudah bikin yang ini ya 370 kita bisa bikin yang diatasnya lagi buat dindingnya ya berdindingnya ini tingginya berapa ini kalau dari kita bisa bikin yang di atas sini di atas sini di sini nah ini dari bawah sini ke sini 660 nah kita bikin lagi di sini 160 atau kita pakai bantuan ini aja ya tapi karena dindingnya di atasnya bentuknya segitiga ini cuma di atas di atas ini jadi cuma bentuknya seperti u begini nanti kita tinggal apa namanya tinggal menempatkan di ini tinggal menempatkan bentuknya u seperti begitu jadi kita atur lagi nih ini bagaimana cara membuatnya atapnya kalau satu arah begini nah tadi 1,6 tingginya nah ini tadi kita sudah pencet polisolid ya ha ha habis itu kita pilih ini baru kita ketik 1,6 nah kita mulai lagi dari posisi kanan atau dari sini aja kayaknya terpotong nanti nah ini kan masih istilahnya istilahnya kan masih datar ya 1,6 tingginya dari dari sini nah gimana supaya yang bagian kalau disini nya ini kepotong kita perlu gambar dulu kita perlu gambar ini makanya kadang kita yang aslinya ini kita perlu apa namanya simpan file ini nah sorry ini harusnya nggak kesana jadi kalau lagi gambar gini kita bisa kita bisa kita bisa ando ya tinggal pencet aja ctrl Z jadi kalau misalnya sudah keklik disini sudah klik disini tinggal ctrl Z dua kali nah kita bikin ini ini belum iya pas disini disini sama disini fungsinya buat apa ini polilainya yang ini nih polilainya yang kalau mau yang lebih lebih apa namanya gambar tinggal ketik PL enter langsung ke bikinnya dia masih bentuk 2 dimensi nah ini tujuannya ini kita tinggal buat motongin ya tujuannya bikin ini buat motong ini nanti yang kebihan ini nah ini tinggal kita extrude aja terserah yang penting lebih dari 3 meter lebih dari ini ya lebar dari bangunannya lebih dari 3 meter ini nah ini tinggal kita ini sudah dapat opsi begini tinggal kita rotet aja rotet ini karena mulai ingat ya ini mulai dari depannya nanti kita rotet dulu rotet ini ada rotet disini nah ini begini nah ini kalau habis itu kita rotet searah sumbu y-nya nih searah sumbu y-nya kita begini aja kita pilih ucs dulu baru tekan f fwt dia mau milih ucs berdasarkan posisi nah ini kan enggak ada yang gitu ada yang hidup ini ini dia nanti xy-nya posisinya disitu di peta penampang itu ya Z nya berarti tegak lurus dari xy-nya tinggal kita klik tujuannya apa bikin begini biar kita bisa seputar kita bisa rotet ini seperti ini nah jadinya begini nah terus ini tinggal kita pindahkan disini tinggal kita pindahkan kita mau dari sini kesini ini kan mulainya tadi dari depannya jadi mulainya dari situ makanya tadi terserahnya yang jelas ini harus terpotong nanti posisinya posisi yang kuning ini yang objek yang kuning biar kita tambah yakin kita mau pagi nih posisinya kita tengahkan kita tengahkan disini nah terus Bagaimana supaya bisa bentuknya seperti ini nanti tinggal di kita pakai ini solid untuk subscribe nah ini pilih dulu objeknya mau dipotong terus pilih enter tekan enter baru pilih objek pemotongnya habis itu tekan enter nah dia jadi begini nah ini biar bagaimana ini bisa nyambung ke sini tinggal kita mau kita mau lagi ini misalnya nih patokannya disini ya di ujungnya ingat pasis-pasis ujung itu biasanya buat patokan gambar dan gini nah sudah jadi dia dindingnya nah mudah kan mudah-mudahan ini pas bagian disini nanti apa namanya ini kan agak rendah nanti ada mezzanine disini tinggal kita bikin mezzanine ini mudah-mudahan mau cukup ya kalau satu setengah mungkin ya lumayan untuk bangunan sekecil ini kan menghemat dana mungkin bisa nanti pakai kayak gitu nah ini kalau misalnya teman-teman mau gabungkan ini gabungkan ini sama ini bisa cuma kalau saya biasanya enggak enggak saya gabung ini kalau mau gabungkan ini atau objek ini cuma ini tinggal nanti kita pakai ini aja hingga pakai Union ini kita kecet ini kita pencet lagi objek yang mau kita gabung baru kita enter nah dia sudah jadi satu tapi saya biasa enggak 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 saya gabung mungkin karena siapa tahu nanti ada perubahan atau apa lebih mudah nanti mau yang ini mau menggambarnya teman-teman mungkin untuk membuat dinding untuk ukuran rumah tiga kali tujuh sampai sini saja mudah-mudahan bisa dimengerti bisa membantu teman-teman untuk mulai menggambar tiga dimensi untuk itu sebelumnya ini bikin ini masih anu yang ujian sini jangan sampai lupa kita kembalikan lagi untuk kembalikan tinggal ketik ucs encik word word-word ini word-word ini sudah kembali ke ujian semuanya bisa kita save Nah mungkin itu saja teman-teman videonya mudah-mudahan bisa bisa dipelajarin bagi teman-teman pemula bisa membantu misalnya teman-teman mau menghemat dana arsitek menggambar sendiri mungkin bisa belajar disini juga begitu teman-teman Terima kasih telah menonton keep learn keep creative